Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy So, di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah buku atau novel yang belakangan ini tuh ngetrend gitu Jadi kayak belakangan ini buku ini tuh banyak dibaca gitu sama banyak bookstagram atau booktuber atau pembaca lah semuanya Nah sebelum kita videonya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya Biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya Oke jadi tanpa berlama-lama lagi, jadi satu buku yang akan aku review di video kali ini yaitu Penance Pasti kalian sudah tahu buku ini ya, ceritakan seperti apa Di video kali ini aku akan review Jadi Penance ini itu artinya, kalau kalian search di Google, Penance itu artinya pembalasan atau hukuman gitu ya Sampai ngeliat deh lah ya Nah jadi Penance ini menceritakan tentang Emily, anak kelas 4 SD yang tewas terbunuh dengan tragis sekitar 15 tahun yang lalu Kisahnya berawal dari ketika Emily dan 4 orang temannya yang bernama Sae, Maki, Akiko, dan Yuka tengah bermain volley di dekat sekolah mereka Dan tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang mereka tidak kenal Laki-laki itu minta tolong kepada 5 anak ini untuk membantunya mengganti atau memperbaiki X House di ruang ganti kolam renang Nah pada saat itu laki-laki ini meminta Emily untuk membantunya Akhirnya Emily yang pergi dengan laki-laki itu Setelah hampir berjam-jam, Emily tidak juga kembali Keempat temannya sudah mulai curiga gitu kan Pasalnya waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore Dan Emily belum juga kembali bersama laki-laki itu Akhirnya Sae, Maki, Akiko, dan Yuka memutuskan untuk pergi menyusul Emily Sesampainya di sana mereka menemukan Emily dengan posisi teletang yang bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa Seketika Maki memerintahkan ketiga temannya untuk menemui ibu Emily, polisi, ambulas, dan juga guru-guru mereka Setelah kejadian itu akhirnya Sae, Maki, Akiko, dan Yuka diinterogasi oleh polisi Karena mereka adalah saksi atas pembunuhan Emily Tapi sayangnya keempat anak ini sayang saat itu masih kelas 4 SD Tidak bisa memberikan kesaksian yang berarti gitu Dalam hal ini mereka tidak bisa mengingat wajah si pembunuh Emily Dan hal ini membuat penyelidikan menjadi mandek dan tidak bisa berjalan Nah 3 tahun setelahnya Akosan atau ibu Emily ini manggil keempat anak ini Di sana ibu Emily mengancam keempat anak ini dengan berkata Temukan penggunuhnya sebelum kasus ini karena luarsa Atau ganti rugi dengan cara yang aku terima Jika tidak aku akan balas dendam Jadi seketika keempat anak ini itu menanggung beban yang sangat besar sampai mereka tumbuh dewasa Dan tragedi demi tragedi pun akhirnya terjadi Nah di bab pertama menceritakan dengan sudut pandang saya yang telah melikah dengan Takahiro Dan Takahiro ini juga adalah teman saya semaca kecil gitu Mereka akhirnya tinggal di Swiss Dan di sana terjadi hal yang membuat saya tidak dapat menahan diri Dan akhirnya gadis ini membunuh suaminya sendiri Nah bab kedua diceritakan dengan sudut pandang Maki yang telah menjadi seorang guru SD Ada seorang laki-laki asing yang datang ke sekolah Maki dan menyerang siswa Maki gitu Dan pada akhirnya Maki tanpa sengannya membunuh laki-laki ini Terus bab ketiga diceritakan dengan sudut pandang Akiko Nah yang mengalami kehidupan yang memperhatinkan Karena bentuk tubuh Akiko yang bisa dibilang gembul Dan bab ini diberi judul dengan unsur beruang Tidak ada aneh dan suram gitu di bab ini Hanya saja Akiko kembali mengingat masa lalunya ketika Emily terbunuh Dan merasa bahwa kematian Emily adalah akibat dirinya Ada part dimana dia mendapati kakaknya persis dengan wajah pembunuhnya Dan saat juga Akiko membunuh kakaknya sendiri Terus bab keempat menceritakan dengan sudut pandang Dimana Yuka ini tengah hamil Tengah hamil tua lah gitu Tapi dengan kasus MBA atau married by accident Jadi Luka ini obses banget dengan yang namanya berseragam Atau sebut saja polisi Ya Yuka sangat suka dengan laki-laki yang berprofesi sepolisi Karena masa lalunya itu ketika peristiwa pembunuhan Emily Itu ada seorang polisi yang bisa menenangkan Yuka Yang bernama Andosan Jadi Andosan ini itu dirasa bahwa bisa menenangkan Emily Ketika Emily merasa dalam keadaan ketakutan Dan ketika mengetahui ayah dari yang dikandung Yuka Tentu saja berprofesi seorang polisi Yuka terpojok dan akhirnya juga membunuh kakak iparnya sendiri Oke so kita akan kembali ke reviewnya Dan bahas covernya Seperti yang kalian lihat Covernya ini eye-catching banget ya dengan onsor-onsor krem orange kuning Nah disini kalian bisa lihat Sebelumnya ini covernya sudah dibahas oleh penerbit Haru Di instastorynya bahwa disini ada gambar beruang Ya karena ada babnya yang menceritakan tentang boneka beruang gitu Terus disini ada boneka Boneka apa sih Boneka Perancis apa gitu Pokoknya disini ada boneka gitu Nah ini adalah boneka yang identik dengan desa si empat anak ini gitu Terus ada juga kaki Anak laki-laki Disini menceritakan tentang Sisuasi Apa Maki gitu kan Terus disini ada Seragam polisi Kalau misalkan kalian Perhatikan di balik lambang Haru ini Ada Ada seragam polisi Dan terakhir ada Kue tart Ini kue tart Kue tart ini merupakan Makanan kesukaan si asa kosan Atau ibu Emily Nah jadi awal terbit buku ini tuh Aku sangat menaruh ekspektasi tinggi Bahwa buku ini Tidak akan mengecewakan gitu Dan benar saja Bisa dibilang buku ini Yang membuat kita menjadi tahu Bagaimana kehidupan orang-orang Yang memiliki pesekis yang lemah Dan pada awalnya Aku mengira keempat anak ini itu Tidak mau memberikan kesaksian Pada polisi terkait kasus Emily gitu Atau maksud aku itu kayak Aku kira empat orang anak ini Tidak mau kasih Saksi gitu Dan atau mungkin mereka Bersekongkol gitu dengan penggununya Tapi ternyata Disini yang aku tangkap Bahwa kampaten ini Memiliki daun psikologi Yang membawa mereka Kedalam keadaan traumatik Sehingga Yang membawa mereka Kekadaan traumatik Setelah melihat mayat Emily Jadi setelah kejadian itu Masing-masing dari mereka ini Itu membawa beban yang cukup berat Apalagi ditambah Dengan pernyataan ibu Emily Yang tanya mau belas dendam gitu Nah siapa sih yang Kayak gak kepikiran Saya akan belas dendam Kalau kalian gak temukan Pembunuhnya Kayak gitu kan Pasti kita terngiang-ngiang gitu Apalagi ini anak 4 kelas SD gitu Yang which is Masih kecil gitu kan Nah hal inilah yang membuat mereka Itu tanpa beban bisa membunuh gitu Karena rasa trauma Dan ditambah rasa beban bersalah Yang tiap hari ada di pikiran mereka Padahal saat kejadian itu Mereka masih sangat kecil Dan masih polos-polosnya Wajar saja Kalau keempat anak ini Bener-bener diantui Dengan rasa traumatik yang berat gitu Terlebih mereka melihat Dengan mata kepala mereka sendiri Mayat Emily Menurutku Minato Kana Yang mengeksekusi cerita ini Sedikit berbeda Dengan kebanyakan cerita gitu Karena bayangkan saja Anak kelas 4 SD Dengan kisaran usia 8-9 tahun Yang notabene masih polos Dan tidak paham tentang Kasus-kasus seperti ini Pasti akan berteriak Dan menangis Sejadi-jadinya Nah yang beda disini Keempat anak ini Anehnya tidak menangis Tidak panik Tidak histeris Padahal Mayat Emily Ada di depan mata kepala mereka sendiri Mungkin karena ketidakpahaman mereka Dan mengira Emily ini Mungkin hanya pingsan gitu kan Makanya keempat anak ini Tidak merasa Tidak seperti anak kebanyakan Tapi menurutku normalnya Anak seusia ini Pasti ada rasa ketakutan Ada rasa histeris Panik dan Menangis Nah alur ceritanya Dimana dikisahkan kejadian Saat ini Dengan flashback Saat konflik utama terjadi Nah konfliknya ini juga Naik turun gitu Dan tidak terduga Nah dalam kisah ini Keempat anak ini Terselip satu bab Yang menceritakan tentang Pengakuan si ibu Emily Dimana ibu Emily Ternyata sudah melupakan Kejadian itu Atau lebih tepatnya Sudah memaafkan keempat anak ini Tapi sebenarnya sih Mereka Tidak salah gitu kan Ngapain mau dimaafkan gitu Apalagi disini Posisi ibu Emily Seakan menuduh Bahwa keempat anak ini Adalah pembunuh Emily Nah seperti biasa Karakter yang Minato Kanai ini Buat Benar-benar sangat kuat Dan hidup Karena dituliskan Dengan karakter yang mempunyai Ciri khas masing-masing Dan terlebih lagi Tidak ada satupun Karakter yang monoton Jujur saja Ketika baca ini Kempat anak ini Menurut aku adalah Sosok anak yang kuat Tegar Karena mereka ini Berusaha untuk tidak panik Dan tidak menangis Gitu loh Apalagi mereka Mendapatkan ancaman Dari ibu korban Nah cerita dalam buku ini Bisa membuat kita sadar Bahwa tiap perkataan Pasti akan mempunyai dampak Entah itu dalam segi positif Ataupun negatif Dan dalam buku ini juga Banyak sekali kejutan Dengan ditambah ending Gitu yang benar-benar plot twist Dan Aduh Kalau kalian baca buku ini Siap-siap aja Kalian akan bilang Sakit nih cerita Oke people Itu aja mungkin review dari aku Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat Dan kalau kalian Mau baca buku ini Kalian bisa beli di toko Offline Eh bukan Toko online Penerbit haru Di Shopee Atau di Bookstore-bookstore lainnya Seperti itu Mungkin sampai sini aja Dan thanks for watching Have a next day See you next video Bye-bye